Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abemri Pusat Tutorial Design, gratis asasstudio.org Di semua jenis bahasa pemrograman, di situ selalu ada aturan penulisan, yang biasanya disebut sintak. Dan di ActionScript 3, kita memiliki beberapa aturan, misalkan seperti ini, FAR. Jika kita mendapatkan warna biru, kita akan memiliki sesuatu yang benar di Flash. Dan jika saya menghapus, maka di situ akan hitam. Dan FAR itu diberikan untuk identifikasi bahwa ini adalah variable. Dan biasanya setelah FAR adalah nama variable. Aturan untuk pemberian nama variable, jangan sampai memberikan spasi di nama. Oke, jangan sampai memberikan spasi seperti ini, karena ini nanti akan error. Aturannya adalah, Anda bisa menggunakan garis bawah, atau Anda bisa menggunakan huruf besar. Jadi di sini adalah pengaruh, jika kita menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Dan nanti, apa yang kita perintahkan, sesuai dengan variable ini. Dan kita menulisnya harus sama. Kalau kita menggunakan nama variable dengan nama V besar, maka kita nanti memerintahkannya juga, kita harus memberikan nama dengan V besar. Oke, seperti itu. Dan di semua jenis bahasa program, di situ ada tipe data. Dan di sini kita bisa memberikan string. String adalah berupa kata, umpamanya, semacam ini, dan jika tidak ada error, maka flash kita akan bisa diputar. Seperti ini, dan tidak ada informasi error sama sekali. Berarti, skrip kita adalah benar. Biasanya, error muncul di sini. Oke, di semua jenis bahasa program juga, kita mempunyai yang namanya class. Dan class itu kita bisa masukkan ke variable juga. Saya menuliskan variable, mungkin. Contoh. Class. Dan di sini adalah mungkin new sound, mungkin semacam itu. Dan kita bisa mencobanya saat kita menampilkan seperti ini, maka, dan tidak ada yang error, maka dia akan benar. Jika saya hapus, maka otomatis akan ada informasi semacam ini, dan berarti skrip kita error. Dan semua fungsi yang sudah kita letakkan tidak akan berjalan, jika salah satu error. Lalu kita juga mengenal yang namanya function. Di aturan penulisan function, ada aturan semacam ini, function. Hampir semua jenis bahasa program itu sama, function dan nama function-nya. Nama fungsi. Lalu di sini adalah parameter. Parameter Anda bisa memberikan banyak hal di parameter. Anda bisa mereteksi apapun yang Anda inginkan, dan nanti digunakan di, di dalam fungsi ini. Intinya seperti itu. Dan di sini adalah action script-nya. Action script 3-nya di sini. Dan harus penyelesaiannya, di terakhir harus ada titik koma. Setiap baris dari bahasa program, kita harus memberikan tanda bahwa script ini selesai di sini. Dan dilanjutkan dengan script yang lain. Selalu seperti itu. Dan jika Anda berpikir bahwa sebuah aplikasi itu banyak fasilitas, berarti di pembuatannya, aplikasi tersebut akan banyak script yang diketikan. Jika Anda melihat aplikasi yang sederhana, dengan beberapa fungsi tertentu, dia juga akan, di situ berarti hanya ada beberapa script, dan script-nya tidak terlalu banyak, jika kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sangat komplek. intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa memahami, jika kita sudah mendapatkan desain semacam ini, ada biru, ada hitam, ada biru lagi, ada contoh seperti ini, ada hijau, ada banyak hal, dan di sini kita juga bisa memberikan komentar. komentar adalah informasi, jika kita memberikan informasi ke script tertentu, supaya kita nanti bisa dengan cepat memodifikasi atau merubah atau memperbaiki nantinya jika ada yang error, kita bisa memberikan komentar tertentu di script tertentu. mungkin ini untuk mengambil gambar, bapaknya seperti itu. Dan, jika ada permasalahan di gambar, nanti Anda langsung menuju ke fungsi yang bersangkutan, karena sudah kita tandai dengan komen. Intinya seperti itu di komen. Dan, saya rasa, jika Anda sudah mempunyai pengalaman di programming, saya rasa aturan ini adalah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, jadi Anda harus memperhatikan yang namanya aturan penulisan. Sintak. Oke, mudah-mudahan ini bisa dibahami dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.